Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Untuk di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi ide kreatif lagi dari barang bekas seperti ini Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah alat dari botol bekas ini nanti yang bisa kita pergunakan untuk membantu pekerjaan kita di kehidupan sehari-hari teman-teman Oke langsung saja kita buat alatnya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mencobanya di rumah Nah untuk bahan utama yang harus kita siapkan disini hanyalah botol bekas seperti ini Untuk plastiknya kita buang saja ya teman-teman seperti ini supaya hasilnya nanti lebih terlihat bagus Dan untuk botolnya pun bebas dan usahakan menggunakan botol yang ukurannya besar seperti ini Kemudian disini kita siapkan spidol, jadi ini kita bikin pola seperti ini teman-teman Oke nah ini kita potong terlebih dahulu teman-teman Oke seperti ini teman-teman, kemudian untuk proses selanjutnya di bagian atas ini kita bentuk lagi seperti ini Segitiga ya, segitiga sama kaki teman-teman, jadi kecil seperti ini Nah kurang lebih seperti ini saja Segitiga sama kaki, kemudian ini kita potong juga, nah seperti ini ya, ini kita potong juga Oke sudah selesai, kemudian untuk bahan selanjutnya disini kita siapkan seperti ini teman-teman Ini adalah isi cutter, bisa menggunakan isi cutter yang baru ataupun yang bekas Atau bisa juga menggunakan potongan pisau kecil ya teman-teman Ini kita potong menjadi dua dulu di bagian tengah-tengahnya Oke teman-teman, setelah kita potong kita pasang di bagian sini ya, di bagian segitiga sama kaki yang sudah kita buat Untuk mata pisaunya berada di bagian dalam, jadi saling berhadapan seperti ini teman-teman Nah seperti ini, kemudian kita lem dengan menggunakan lem bakar atau lem tembak Terima kasih telah menonton! Oke kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman Jadi pisaunya berada di bagian tengah ya, jadi seperti ini berhadapan Kemudian untuk proses selanjutnya di bagian sini tutupnya kita copot seperti ini teman-teman Kita copot, kemudian kita siapkan bahan lagi yaitu pipa PVC Untuk pipa PVC-nya saya menggunakan ukuran 3x4 Ini sebenarnya harus bisa masuk di bagian sini Karena ini agak susah, jadi ini kita panaskan terlebih dahulu teman-teman Bisa di atas kompor atau menggunakan korek api juga Oke setelah panas atau dikira empuk tinggal kita masukkan saja ke bagian pipanya ya teman-teman Seperti ini Ke bagian botolnya maksudnya teman-teman Nah kita masukkan seperti ini perlahan-lahan saja Ini agak sedikit panas Atau bisa berada di bagian luarnya Ini saya taruh di bagian dalam si botolnya ya Nah seperti ini bisa di bagian dalam botol atau di luar botol Oke sudah masuk kita diamkan sebentar sampai si pipa PVC-nya mendingin Dan di depan kita ini sudah saya sediakan bambu yang seperti ini ya teman-teman Lumayan panjang untuk bagian ujungnya kecil yang bisa masuk ke bagian pipa seperti ini Nah ini bisa masuk ke bagian pipa ukuran 3 per 4 Jadi ukurannya kecil seperti ini Oke ini sudah sangat pas sekali ya teman-teman Nah seperti ini Ini sudah masuk dengan sangat kuat sekali Jadi seperti ini teman-teman Alat yang kita buat seperti ini bisa kita pergunakan untuk mengambil sesuatu buah ya teman-teman Nah di sebelah sini Ini di dekat rumah yang saya tempatkan ini ada banyak sekali jeruk di bagian atas sana teman-teman Jadi saya tidak bisa mengambil atau memanjat Kita zoom kita bisa lihat Nah seperti itu teman-teman Jadi ketika mau memanjat banyak sekali durinya Dan kalau mau mengambil ketika menggunakan kayu saja pasti akan jatuh dan nanti akan penyok atau itu ya teman-teman pecah Jadi disini kita membuat alat yang bisa kita gunakan untuk mengambil jeruk yang posisinya berada di bagian atas seperti itu teman-teman Jadi tidak hanya jeruk nanti bisa kita pergunakan untuk mengambil buah-buah yang lain Oke langsung saja kita coba alatnya dan nanti kita bisa lihat hasilnya Nah seperti ini ya teman-teman Ini tidak jatuh dia masuk ke bagian si botolnya Karena di bagian sini nanti terjepit ya Tangkenya tadi terjepit oleh ini teman-teman Cutter kemudian jeruknya keluar seperti ini Dan ini aman tidak jatuh ke bagian tanah Nah kurang lebih hasil jeruk-jeruknya seperti ini teman-teman Dan ini yang tanpa menggunakan alat ya seperti ini Ini jatuh posisinya dan ini pecah semua seperti ini teman-teman Untuk yang lainnya aman ya Tidak ada yang pecah karena kita menggunakan alat yang cukup simple dan mudah sekali untuk kita buat Jadi alat ini aman ketika kita bergunakan untuk mengambil buah-buah yang ada di bagian atas Jadi kita tidak perlu memanjat teman-teman Jadi kita hanya memanfaatkan barang bekas saja sudah bisa mendapatkan alat yang keren dan juga mantap seperti ini teman-teman Oke teman-teman semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini Bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton